Selamat datang kembali. Dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara membeli listrik PLN cashback 50% di aplikasi Shopee. Pertama, kita buka aplikasi Shopee. Kemudian, pada halaman beranda aplikasi Shopee, kita akan mengklaim voucher cashback 50% terlebih dahulu. Kita klik menu cashback dan voucher. Pada halaman cashback dan voucher, kita scroll ke bawah, kita scroll sampai bagian produk digital. Di sini ada voucher cashback 50%. Kemudian, pada bagian voucher cashback 50%, kita tap-tap cepat sebelum waktunya, sebelum pukul 1.00 WIB. Ini dia, kita telah berhasil mengklaimnya. Kalau kita men-tap lagi, kita akan diarahkan pada halaman syarat dan ketentuan penggunaan voucher. Ini dia syarat dan ketentuan menggunakan voucher cashback 50% ini. Bisa digunakan dari jam 1.00 sampai jam 3.00. Kita kembali. Di sini kita telah berhasil mengklaim voucher cashback 50%, maksimal sampai dengan Rp20.000. Kita kembali. Kita bisa melihat daftar voucher yang kita miliki pada halaman voucher saya. Kita klik menu saya yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian, kita klik menu voucher saya. Ini dia, ada voucher cashback 50% tanpa minimal belanja. Cashback sampai dengan Rp20.000. Untuk menggunakannya, kita klik pakai. Kita akan diarahkan pada halaman pembelian produk digital. Voucher tadi bisa digunakan untuk listrik dan pulsa. Kali ini saya memilih membeli listrik. Pada bagian tagihan, kita klik listrik PLN. Kemudian, kita pilih jenis langganannya. Ada token listrik, ada tagihan listrik. Kali ini saya pilih token listrik. Kemudian, kita masukkan nomor ID pelanggan kita. Kalau kita pernah mengisi sebelumnya, di sini akan ada nomor pelanggan sebelumnya. Kemudian, kita pilih nominal pengisian token atau pembelian token listriknya. Kali ini, saya pilih Rp20.000. Kemudian, kita klik lanjut. Pada halaman check out, di sini ada informasi nomor meter atau pelanggan, nama pelanggan, nominal token yang kita beli, biaya admin, dan total tagihan. Kemudian, pada bagian metode pembayaran, kita pilih ShopeePay. Kemudian, kita juga bisa menukarkan koin Shopee sebagai potongan harga. Kita klik tukar. Lalu, kita gunakan voucher cashback yang telah kita klaim sebelumnya. Kita klik gunakan atau masukkan kode. Kemudian, kita pilih voucher cashbacknya. Kemudian, kita klik OK. Di sini, ada informasi bahwa kita akan mendapatkan cashback Rp11.375 koin Shopee. Kita periksa kembali. Jika sudah benar, kita klik bayar sekarang. Kemudian, pada bagian total pembayaran. Kemudian, pada halaman konfirmasi pembayaran dengan ShopeePay, kita klik bayar. Lalu, kita masukkan pin ShopeePay kita. Lalu, kita klik konfirmasi. Di sini, pembayaran kita telah berhasil. Kita klik OK. Kita klik lihat rincian pesanan. Ini sedang proses. Kita tunggu sampai kode token PLN-nya muncul. Ini dia. Nomor token PLN kita telah muncul. Selanjutnya, kita tinggal menuliskan nomor token ini di meter listrik kita. Demikian tutorial bagaimana cara membeli listrik token PLN di aplikasi Shopee Cashback 50%. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.